Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hilmi Suyanto Kali ini akan menyampaikan tentang pengenalan antarmuka mendilih Kemarin ketika dikasih amanah oleh ketua saya agak bingung Yang di-pass itu apa? Karena cukup luas Karena mungkin setiap satu materi itu mungkin perlu satu sesi sampai 2-3 jam Kalau ingin detail itu Jadi saya langsung aja, nama saya Hilmi Suyanto Saya adalah anggota dari Mindari Advisor dan Mindari Community Kemudian anggota relawan juga Indonesia Dan anggota komunitas desainer pada seribu.com Dan desek pada pengguna jurnal dan di WNW Semarang Untuk kontak di WA 0877 94 x 117 Kita langsung aja Ketika Bapak Ibu buka mendilih Nanti ada dua kemungkinan akan tampak seperti ini Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Mungkin bisa langsung buat akun Nanti akan terkait dengan untuk login ke Mendele Juga juga untuk login ke pencarian di Skobus Karena Mendele itu terkait atau satu lini dengan Elsevier Kita lanjutkan aja Apakah itu dengan yang disebut Mendele Mendele adalah sebuah referensi dan jejaring sosial akademis Yang secara kreatif Dapat membantu kita untuk mengatur penelitian kita Berkolaborasi secara online Atau dengan menemukan atik-atik penelitian terbaru Terkait dengan kolaborasi secara online dan funding Mungkin itu nanti masuk dalam materinya Bapak Faisal Residianto Karena bagaimana Bapak Ibu dengan Mendele Dapat berkolaborasi dengan penelitian lain Dan mencari dana untuk pendanaan penelitian Fungsi utama dari Mendele adalah Untuk Bapak Ibu dapat membuat daftar pustaka Dan citasi secara otomatis Yang kedua dapat berkolaborasi dengan mudah dengan penelitian lain secara online Karena Mendele nanti ada fitur-fitur yang dapat terhubung dengan penelitian lain Sesama pengguna Mendele Kemudian yang ketiga Dengan Mendele Bapak Ibu dapat mengimpor metadata Artikel dari jurnal Dari web page atau apa saja Yang ada di internet Kedalam library Mendele Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis ulang Siapakah autornya, judulnya apa Nanti materi mengimpor Mendele ini akan dibawakan oleh Bapak Gusro Nanti ada materi web importer Mengimpor data bisa pakai web importer Juga bisa mendownload dengan mendownload file-file RIS, BIP, atau XML-nya Kemudian yang keempat Dapat menemukan makalah yang relevan Ketika Bapak Ibu mendaftar akun di Mendele Dalam notabene Elsevier Nanti akan Bapak Ibu diminta mengisi Kajian-kajian yang Bapak Ibu sukai Yang terkait dengan latar belakang keilmuan Bapak Ibu Maka ketika terkait dengan ekonomi Ketika Bapak Ibu diakunya Mengiakan atau mengizinkan untuk ada semacam pemberitaan rutin Maka setiap saat ketika ada artikel tentang ekonomi Atau tentang apa akan masuk ke email Bapak Ibu Nanti ada notifikasi terkait Artikel-artikel yang relevan dengan bidang kajian penelitian Bapak Ibu Sesuai kajian interes masing-masing Yang selanjutnya Bapak Ibu dapat mengakses makalah Dari mana saja secara online Maksudnya Karena mendele itu berbasis akun Bapak Ibu dapat mengakses di komputer mana saja Di komputer siapapun Ketika dengan login Bapak Ibu login bisa mengakses Live dari yang Bapak Ibu mempunyai Kemudian Yang terkait dengan Yang terakhir ini Dengan aplikasi Apple dan Android Bahwasannya mendele sudah Ada versi Android dan 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 Mac-nya atau Iphone-nya Sehingga Bapak Ibu dengan menginstall itu Bapak Ibu dapat Membuka-buka membaca-baca PDF-nya Dimana pun saja berada Dan bisa memberikan Anotasi atau penandaan Komentar dan lain Itu nanti masuk materinya Bapak Pak Eko Nanti tentang anotasi Dan Lain-lain Selanjutnya Ketika Bapak Ibu Buka Ketika ingin mengetahui Bulut Mendele Silakan Bapak Ibu buka Mendele.com Slash guides Nanti akan Ketemu Fitur semacam ini Silakan Bapak Ibu Nanti bisa di klik satu-satu Ini ada Mendele Reference Manager Ada Mendele Site Mendele Desktop Dan seterusnya Mungkin selanjutnya Akan saya paparkan Sedikit satu persatu Ini Terkait Mendele Reference Manager Mendele Reference Manager Itu ibaratnya Semacam Ini ada tiga Yang sering Bapak Ibu Sering Mungkin perlu diketahui Mendele itu ada Mendele Reference Manager Ada Mendele Desktop Ada Mendele Mendele Web Itu fungsinya Hampir sama Jadi Ketika Bapak Ibu Mempunyai akun Itu nanti bisa dibuka Di versi Reference Manager Reference Manager bisa di web Atau di versi desktop Ini sama Untuk masing-masing Bentuk ini Bapak Ibu Harus menginstall dulu Di komputernya Nanti silakan Di download Bisa di klik sini Nanti akan diarahkan Ke Seperti ini Nanti silakan Di download Kemudian di install Bahwa fungsinya itu adalah Seperti tadi Mengatur library Menyimpan Sehingga Bapak Ibu Mempunyai Digital library Fungsi Mendele adalah Sebagai Digital library Karena berbasis akun Ketika Bapak Ibu Di komputer manapun Bisa mengakses kembali Ada kata Komputer kita saat ini rusak Beli baru Ketika masih ingat Akunnya yang di Mendele yang lama Masih bisa dibuka Kemudian Bapak Ibu dapat Menyisipkan atau Mensitasi referensi Dalam artikel Bapak Ibu Kalau yang Mendele Prof. Mention ini Dapat terkait dengan Mendele site Yang terkait dengan MS Word versi online Kita lanjutkan Ini nanti Bapak Ibu silakan Masuk ke sini Nanti www.mendele.org Klik download Nanti akan Terinstall Selanjutnya Bapak Ibu akan Tampilannya Tampilannya seperti ini Ketika sudah Terinstall Bapak Ibu login Nanti tampilan seperti ini Ini bagi yang sudah Mempunyai database sebelumnya Ketika Bapak Ibu Masih baru Menginstall baru Nanti Referensinya Library-nya akan kosong Nanti akan ada tahap Pengisian Nanti mungkin bisa disamankan Di sesi berikutnya Bagaimana Bapak Ibu Meng-entry data Secara manual Secara web importer Banyak sekali caranya Itu nanti bukan dalam Ranah Pemaparan Selanjutnya Selanjutnya Tentang Mendele Zahid Ini Membunyai Bapak Ibu Untuk Mensitasi Referensi Kedalam Word Anda Dalam Dalam Bentuk Ketika Bapak Ibu Menggunakan MS Word Versi online Jadi ketika Bapak Ibu Berkolaborasi Atau share Share Dokumen Ketika bekerja Dengan penulis lain Bisa menggunakan Microsoft Word Versi Versi online Jadi ada share screen Ketika Bapak Ibu Berkolaborasi Nanti antar Antar Penulis Dapat saling Melengkapi Dengan Saling Memberikan Kelengkapan Citasinya Jadi Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Aplikasi Ini Nanti silakan Di install Dulu Mendele Zahid Lewat Mendele.com Refresh Manager Mendele Zahid Selanjutnya Tentang Mendele Zahid Ini Fungsinya Hampir sama Sekarang Tentang Mendele Desktop Mungkin Sebelum Bapak Ibu Menggunakan Refresh Manager Atau Mendele Zahid Sebaiknya Bapak Ibu Harus Menguasai Dulu Apa itu Mendele Desktop Karena Dari itu Bapak Ibu Bisa Mengembangkan Memakai Fitur Mendele Yang Lain Untuk Mendele Desktop Silakan Bapak Ibu Yang belum Mempunyai Harus Meng-insta Dulu Dengan Mengunjungi Mendele.com Refresh Manager Mendele.com Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Silakan Bapak Ibu Unduh Sesuai Dengan Jenis Laptop Bapak Ibu Ketika Berbasis Windows Silakan Pilih Yang Untuk Windows Ketika Komputer Bapak Ibu Menggunakan Mac Atau Apple Silakan Pilih Yang Mac Kemudian Ketika Linux Pilih Yang Linux Selanjutnya Bapak Ibu Setelah Excel-nya Ter-download Bapak Ibu Silakan Install Untuk Materi Install Lagi Akan Dipandu Oleh Bapak Faizuddin Bagaimana Dengan Kendala-kendalanya Setelah Selesai Ter-install Silakan Bapak Ibu Yang Belum Punya Akun Silakan Registrasi Di Mendele Atau Elsevier Nanti Disitu Bapak Ibu Diminta Menuliskan Email Kemudian Afiliasi Kemudian Kasian Yang Bapak Ibu Sukai Nanti akan terkait Dengan Notifikasi Pemberitahuan Teradanya Artikel-artikel Baru Yang terkait Dengan Bidang Kasian Bapak Ibu Selanjutnya Setelah Bapak Ibu Berhasil Menginstall Mendele Desktop Nanti akan Tampil Seperti ini Bapak Ibu Silakan Klik Nanti akan Muncul Menu Seperti ini Yang Mengharuskan Bapak Ibu Login Dengan Akun Yang telah Bapak Ibu Dasarkan tadi Kalau Bapak Ibu Belum punya Silakan klik Register Setelah Register Kemudian Langsung Login Lagi Langsung Masukkan email Bapak Ibu Langsung Sync in Nanti Tampilannya Seperti ini Ini Karena saya Sudah Library-nya Sudah saya isi Tapi ketika Bapak Ibu Masih baru Nanti akan Kosom Dan perlu ada Tahap Pemisian Ini Tentang Fitur-fitur Yang ada Di Yang ada Di Menilai Desktop Ini juga Hampir sama Di Menilai Referent Yang versi Web Atau Yang versi Online Nanti Ini ada Ada file Ada edit Ada view Ada tool Ada have Ini Untuk file ini Adalah Bagaimana Bapak Ibu Bisa mengisi Library ini Mengisi library Ini dengan Add Add file Caranya bagaimana Untuk memulai File BIP Atau PDF-nya Silakan Bapak Ibu Kunjungi Website Jurnal Yang kesambutan Nanti ada Tool Site Bisa Ada Tool Site Ketika Diklik Site Nanti Akan Muncul Pilihan Bapak Ibu Bisa Men-download Versi BIP Atau Versi RIS Juga Bisa Di-download PDF-nya Ketika Bapak Ibu Klik File Add File Ini Nanti Bapak Ibu Akan Diarahkan Kepada Akan Diarahkan Kepada Folder Dimana Bapak Ibu Menyimpan File Ini Selanjutnya Langsung Klik Maka Akan Tersimpan Di Library Bapak Ibu Selanjutnya Adalah Pengentrian Secara Manual Ini Di Baris Keempat Add Entry Manual Ini Bapak Ibu Bisa Memasukkan Library Data Secara Manual Nanti Akan Muncul Seperti Ini Add Bapak Ibu Nanti Nanti Akan Muncul Tampilan Sepert Ini Ini Ada Sekitar 20 Kategori Referensi Dalam hal Ini Bapak Ibu Jangan Salah Memasukkan Ketika Bersumber Dari Jurnal Maka Pilihlah Jurnal Ketika Bersumber Dari Buku Isilah Pilihlah Buku Karena Kesalahan Kategori Akan Berimbas Pada Kesalahan Output Misal Bapak Ibu Memasukkan Buku Kedalam Jurnal Nanti Buku Itu Nanti Ketika Disitasi Akan Muncul Di Daftar Pustaka Judul Bukunya Tidak Italik Karena Itu Dianggap Artikel Maka Judul Buku Nanti Tertulis Tegak Atau Sebaliknya Jadi Kebanyakan Kesalahan Para Penulis Itu Salah Dalam Pengkategorian Referensinya Selanjutnya Tentang Import Data Seperti Ini Tadi Yang saya Sampaikan Caranya Silahkan Bapak Ibu Klik Import 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 Ini Hampir Mirip Seperti Add File Tetapi Lebih Diarahkan Nanti Ada Pilihan File File Yang Terkait Yang Bisa Di Import Nanti Klik Import Nanti Akan Dipilih Jenis Apa Kalau Bapak Ibu Mengambil Dari Google Scholar Biasanya Berupa Dapat Berupa Biptek Atau Dapat Berbuka Risk Kalau Diundur Berupa Kodenya Scholar Nanti Bapak Ibu Bisa Pilih Ini Nanti Akan Di Link Foldernya Selanjutnya Bapak Ibu Klik Oke Nanti Akan Masuk Ke Seperti Ini Seperti Ini 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 Yang Import Sekarang Yang Import Itu Kebalikan Dari Export Itu Kebalikan Dari Import 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 Bapak Mengambil Dari Jurnal Dari Web Apapun Ke Library Kita Kalau import Itu Kita Mengeluarkan Library Kita Keluar Berupa File Yang Berupa RIS BIP Atau Innet XML Yang Bisa Kita Share Atau Kita Pindahkan Ke Akun Orang Lain Misal Bapak Ibu Punya Kolega Yang Library Masih Kosong Kalau Ibu Mau Berbaik Hati Bisa Ditemuh Dengan Cara Ini Silahkan Bapak Ibu Klik Semua Semua Sebagian Dari Library Bapak Ibu Diblok Kemudian Klik Export Kemudian Pilih jenisnya Yang mau Outputnya Apa Dikasih Nama Kemudian Save Nanti akan Terkumpul Dalam Sebuah File Yang Isinya Metadata Library Bapak Ibu Nanti Dimasukkan Di Di Menilai Orang Lain Tinggal Import Dari Export Berupa File Metadata Masukkan Library Dengan Cara Import Seperti Tadi Kemudian Ada Tool To Yang Lain Ini Ada Edit Terkait Dengan Pencarian Dokumen Pembuatan Folder Jika Bapak Ibu Ingin Rapi Ketika Bapak Ibu Mengawali Kerja Meng-entry Library Sebaiknya Dibuat Folder Folder Khusus Misal Ini Ini Terkait Artikel Economy Maka Dibuat Folder Economy Nanti Akan Terkombol Di situ Kemudian Fitur Dimended Desktop Adalah Ada Tool Ini Isinya Invite Kolega Bapak Ibu Bisa Menjaring Berjasama Dengan Kolega Bapak Ibu Yang Sudah Ada Di Mendele Kemudian Ini Yang Install Web Importer Nanti Akan Dipaparkan Oleh Bapak Busro Kemudian Ini Tentang Menginstall Plugin Ini Karena Posisi Di Komputer Sudah Terinstall Maka Yang Muncul Uninstall Ketika Belum Munculnya Install Jadi Agar MSU Bapak Ibu Bisa Terkoneksi Dengan Mendele Harus Klik Ini Dulu Tadi Harus Klik Install MS MS Plugin Kemudian Ini Check For Duplicate Ketika Bapak Ibu Berkali-kali Memasukkan Referent Yang Sama Mungkin Tapi Ada Sedikit Perbedaan Salah Ketik Itu Bisa Dimerger Ketika Ada Tiga Buku Yang Kita Masukkan Berkali-kali Dan Sama Ketika Diklik Nanti Ada Semacam Notifikasi Apakah Dimerger Atau Tidak Kalau Dimerger Nanti Tiga Itu Akan Menjadi Satu Satu Dokumen Satu Library Selan Selan Selanjutnya Ini Penampilan Penampakan Bapak Ibu Ketika Menggunakan Mendeley Versi Online Tampilan Seperti Ini Tool Tool Sama Ada Edit Ada Add File Dan Lain Seperti Ini Jadi Mungkin Tadi Alurnya Perlu Di Balik Pelajari Dulu Mendeley Desktop Kemudian Isawah Bisa Kita Menggunakan Versi Yang Lain Versi Web Kemudian Bapak Ibu Tadi Di Fitur Mendeley Itu kan Ada Mendeley Web Ketika Bapak Ibu Membuat Akun Nanti Akan Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Menuliskan Profilnya Kemudian Dapat Men Suggest Atau Menyampaikan Kepada Pilihan Lain Untuk Memakai Mendeley Kemudian Bisa Diatasinya Ada Tool Datasheet Ada Kolaborasi Ada Yang Lainnya Jadi Bapak Ibu Nanti Dengan Tergabung Di Mendeley Bapak Ibu Dapat Berkolaborasi Dengan Para peneliti Lain Ada Diatas ini Ada juga Tool Datasheet Yaitu Terkait Data-data Library Yang ada Di seluruh Mendeley Bapak Ibu Serti situ Seperti ini Jadi Mungkin Dari saya yang Sampaikan Sekedar Untuk Memantik Atau Mengenalkan Nanti untuk Detailnya Bisa kita Sambung Di sesi Yang lain Karena untuk Masing-masing Jenis ini Butuh Waktu Atau Pemahaman Yang Cukup Mungkin dari Kami cukup Sekian Di lain Kesempatan Ini sudah Jam 9.27 Terlaksih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih